Baru-baru ini Yusuf Mansur diketahui berencana mencalonkan diri menjadi calon legislatif dalam waktu dekat ini. Yusuf Mansur juga mengaku jika dirinya bisa dan tertarik menjadi seorang eksekutif walaupun belum tahu apakah bupati, wali kota, dan lainnya. Pernyataan ayah Wirda Mansur itu diutarakannya pada sebuah sesi wawancara bersama sejumlah wartawan saat menjelang pergantian tahun 2023. Yusuf Mansur mengaku dirinya sudah lama memiliki niatan untuk terjun ke dunia politik. Menurutnya semua kemungkinan pasti ada sebab peraturan sekarang sangat terbuka untuk siapapun menjadi anggota legislatif. Kemudian Yusuf Mansur pun memberikan wejangan untuk anak muda Indonesia. Ia meminta anak muda mengikuti jejaknya yang berani mencoba banyak hal apalagi untuk kebaikan dan juga masa depan. Yusuf Mansur juga tidak akan berkata tidak jika ada yang menawarinya untuk mencalonkan diri sebagai legislatif. Menurutnya semua bisa dipelajari dan harus bersiap mendapat amanah yang berbeda di setiap waktunya. Adapun dibalik itu semua sang istri mengaku khawatir jika suaminya Ustadz Yusuf Mansur terjun ke dunia politik. Namun semua diserahkan kepada sang suami untuk memilih jalan terbaiknya. Selain sang istri ternyata keputusan Yusuf Mansur tersebut juga ditentang oleh beberapa anaknya. Dari kelima anaknya tersebut diketahui hanya dua anak Yusuf Mansur yang setuju ayahnya terjun ke dunia politik sedangkan tiga lagi tidak. Diberitakan sebelumnya Yusuf Mansur memberikan jawaban mengejutkan saat ditanya soal cita-citanya jika tidak menjadi seorang Ustadz. Secara mengejutkan Yusuf Mansur rupanya tertarik dengan dunia politik. Ia bercita-cita ingin menjadi presiden jika tak terjun ke dunia dakwah. Sontak celetukan Ustadz Yusuf Mansur ini langsung mendapatkan respon dari Melani Ricardo. Melani memberikan jawaban yang menggelitik atas pernyataan Yusuf tersebut. Dengan nada bercanda Melani ingin pindah ke warga negaraan jika Yusuf Mansur menjadi presiden. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng.